Itu perubahan entaltinya kurang dari 0, entalti standarnya ya, dan perubahan entropinya, entropi standar ini lebih besar daripada 0. Sementara untuk proses yang tidak spontan, yaitu kebalikannya. Jadi perubahan entalti standarnya yang lebih besar dari 0, dan perubahan entropi yang standarnya kurang dari 0. Jadi di sini yang delta H entalti, yang delta S ini entropi. Nah, kaitannya dengan proses spontan, kalau di dalam persamaan kimia, nanti konsentrasinya itu akan lebih besar ke arah produk, atau bergeser ke arah produk. Sementara untuk proses yang tidak spontan, konsentrasinya itu lebih besar ke arah yang reaktan. Ini nanti juga antara proses spontan dan tidak spontan, ada yang namanya konstanta keseimbangan, atau konstanta keseimbangan, ya. Dalam proses yang spontan, punya konstanta keseimbangannya itu lebih besar daripada 1. Sedangkan untuk proses yang tidak spontan, konstanta keseimbangannya kurang dari 1. Kalau sama dengan 1, yaitu berarti berada pada kondisi keseimbangan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Jadi materi hari ini judulnya proses spontan. Sebetulnya bukan hanya proses spontan, ada lagi proses yang tidak spontan. Yang membedakan dari konstanta keseimbangannya. Kalau spontan, kaknya lebih dari 1, nanti angka-angkanya kan ada konstanta keseimbangan. Kalau yang tidak spontan, kurang dari 1. Terus ciri yang lainnya, delta H, delta S-nya juga kan kebalikan. Itu antara yang spontan dengan yang tidak spontan. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan saja ya. Oke, ini saya langsung ke YouTube-nya biar hematnya. Oke, kaitannya dengan proses spontan, sebetulnya ya spontan sesuai dengan kakak-katanya, berarti ini terjadi secara langsung. langsung secara langsung secara langsung tanpa pengaruh dari luar. Sehingga cukup jelas ciri utama dari reaksi spontan, yaitu terjadi sendirinya. Nah, seperti ini contohnya, gelas dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu. Nah, ini kan gelas kaca ya, maka sampai ke lantai, dia akan kecah. Nah, itu terjadi dengan sendirinya. Kemudian, contoh atau ciri yang keduanya, yaitu reaksinya irreversible. Tidak bolak-balik. Nah, berikut contoh reaksi spontan, mulai dari kondisi awal sampai kondisi akhirnya ya. Untuk kondisi awal, misalkan di sini ada suatu gas, berada di dalam suatu wadah yang tertutup, dan ini ada penyutupnya atau piston ya. Pada saat pistonnya ini dilepas, maka secara spontan, gas akan menyebar, mengisi ruang yang kosong di sebelah kanannya. Jadi, penuh. Ini contoh kasusnya, yaitu pada saat parfum menyebar. Pokoknya gas ya, di sini menyebar. Jadi, spontan. Kemudian, ini contohnya S. Pada suhu 25 derajat stres, ini misalkan S sudah dikeluarkan pada suhu ruang, maka secara spontan akan kelelek, menjadi gas cair, menjadi air. Contoh lainnya lagi di sini, ada suatu gas cair, kalau dia itu nanti akan mengalami kemuapan, ini otomatis ya. Kalau ini suhu tinggi, mengalami proses penguapan. Atau ini ada perak, pada suhu 75 derajat dengan 25 derajat, maka akibat adanya kolor di sini, nah, suhunya pada saat kesetimu ini akan otomatis. Jadi, ya ini transfer ke sini, yang rendah ini akan menerima. Nah, jadi ini secara otomatis, jadi masing-masing suhunya rumah. Oke, sebelum dilanjut, coba ada yang bisa menyebutkan contoh reaksi spontan, intinya kan spontan terjadi sendirinya, kayak tadi gelas pecah, eh, gelas jatuh otomatis pecah, kalau gelas kaca, gitu kan. Ada yang bisa menyebutkan contoh reaksi spontan, yang lainnya? Maaf, puh, tadi sempat putus-putus dulu, puh. Ah, putus-putus? Sempat putus dulu, saya ulangi. Inti dari reaksi spontan adalah reaksi yang terjadi dengan sendirinya, gitu kan. Es, kalau misalkan teman-teman mau buka puasa, sore-sore udah beli es batu, masih balok, tapi dibiarkan suhu ruangan, lama-lama akan menjadi cair. Meskipun tidak kita tiup, tidak kita panas, itu artinya spontan, karena suhu lingkungan lebih tinggi. Gelas jatuh pecah, itu spontan, gitu kan. Tidak, apa ya, tidak kita pukul, tidak apa. Itu ya pengaruh spontan, itu yang terjadi dengan sendirinya. Kalau ada perlakuan dari luar, ada tindakan yang mendorongnya, ada yang gaya luar, itu berarti tidak spontan, diberi perlakuan, gitu ya. Lainnya, untuk reaksi spontan, nah ini misalnya, suatu logam atau batang bersih, di panas, bagian ujung yang panas ini, kan suhunya lebih tinggi, maka otomatis panasnya itu, energinya akan ditransfer ke ujung yang suhunya lebih tinggi. Nah, di sini kayak panas, pasti spontannya mengalir, dari yang suhu tinggi ke yang suhu rendah. Atau air, air dari air terjun, pasti jatuhnya ke bagian bawah, karena air itu selalu jatuh, akibat tarikan gravitasi bumi, pasti dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu spontan. Tapi air juga bisa mengalir, dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3, itu tidak spontan, berarti ada sesuatu, entah dipompa atau ditarik atau yang lainnya, itu tidak spontan. Tapi kalau sendirinya, itu spontan. Ini terjadi secara spontan. Atau tinta, ditepeskan ke dalam, biaya cair, otomatis akan menyebar, itu spontan juga. Contoh yang lainnya, ini misalkan suprosa atau gula, dicampurkan ke dalam air, maka akan larut secara spontan. Atau ada aseton, aseton, kalau dibuka tutupnya ini, maka otomatis akan menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Jadi ini proses yang sedih secara spontan. Atau contoh alamnya, air dari tempat yang lebih tinggi, atau otomatis, jatuh ke tempat yang lebih rendah. Sama halnya, seperti panas, mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, kemudian air dari tempat ini ke tempat yang rendah. Itu proses-proses yang terjadi secara spontan. Contoh lainnya lagi, di sini perbandingan antara yang spontan dengan yang tidak spontan. Misalnya, ini batu atau gula dari tempat yang tinggi menuju bagian yang lebih rendah, ini menggwinding sedirinya, terjadi secara spontan. Sementara kalau batunya itu sudah ada di bawah, ingin ke atas tidak akan bergerak sendirinya. Tentu saja harus ada yang memindahkan atau yang mendorong. Nah, orang yang mendorong ini berarti gaya dari luar batu. Sehingga proses ini karena ada gaya dorong, tidak terjadi sendirinya, ini prosesnya tidak spontan. Jelas ya, bisa membedakan. Yang kiri spontan, pastikan ada gravitasi. Yang kanan, batu tidak akan tiba-tiba naik sendiri. Kalau ingin naik, ya harus ada mendorong. Itu tidak spontan. Clear ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung menanyakan ya. Kasus yang lainnya lagi, di sini ada contoh rantai, rantai besi misalnya ya. Ini asalnya besi, kalau dibiarkan di udara terbuka, terkena O2 dan H2O, maka lama-kelamaan akan berkarat. Nah, ini otomatis terjadi dengan sendirinya. Jadi, dari besi menjadi karat, itu terjadi secara spontan. Dan sebaliknya, kalau sudah berkarat, ingin kembali jadi besi lagi, ini tidak bisa otomatis dengan sendirinya. Maka prosesnya disebut proses yang tidak spontan. Kemudian, kasus yang lainnya. Nah, di sini ada grafit, kemudian ada intan. Ini secara simbolnya. Kalau dari intan menjadi grafit, itu terjadi secara spontan. Langsung. Dan, tentu saja kebalikannya, dari grafit untuk menjadi intan, itu butuh proses. Jadi, tidak spontan. Nah, terkait dengan arah reaksi spontan. Arah spontanitas untuk setiap proses itu jelas. Ini tidak perlu melihat bagaimana lintasannya. Terus, entropi merupakan fungsi keadaan untuk menunjukkan arah proses spontan. Entropi ini merupakan ukuran ketidakteraturan. Artinya, kalau tadi, spontan itu kan, perubahan entropinya lebih besar daripada nol, berarti entropi akhir itu harus lebih besar. Artinya, makin akhir, makin tidak teratur. Berarti itu spontan. Itu bahasa. Nah, entropi itu, sepulnya tadi delta S. Kalau delta H itu ental V. Jangan ketukar ya. Kita harus berikan-ikan ya. Kemudian, proses spontan berjalan dengan berinteraksinya antar zat, dengan menghilangkan rintangan. Dan, yang terakhir ini, sistem bertukar energi dan zat. Jadi, dalam sistem tetap ada pertukaran energi atau zat. Serta, volumenya juga bisa berubah. Nah, tadi disebutkan ada besaran entropi. Entropi ini, bisa dinyatakan dalam bentuk perubahan entropi total, yang sudah jelas merupakan ciri umum untuk mengkaji proses spontan. Jadi, ini besaran utama. Nah, entropi total itu, perubahannya, kalau prosesnya spontan, berarti harus lebih besar dari nol. Karena ini kan perubahan, itu artinya kondisi akhir dikurangi awal. supaya positif atau lebih besar dari nol, maka yang kondisi akhir harus lebih besar dari yang awal. Sementara kalau sama antara ala dan akhir, yang menyebabkan perubahan entropinya sama dengan nol, berarti ini reaksinya reversible. dan sebaliknya, kalau yang kurang dari nol, ini adalah proses yang tidak-tidak. Nah, perubahan entropi total ini, diperoleh dari entropi sistem dan keringkingan. Terus, ada lagi besaran yang disebut dengan G, yaitu adalah energi bebas G. Ini bisa digunakan untuk menghitung perubahan entropi. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini, energi bebas G-nya. Yang dinyatakan dalam bentuk persamaan, delta G sama dengan delta H, T kalikan dengan delta S. Delta G-nya ini adalah energi bebas G-nya. Kalau ada delta, berarti perubahannya. Delta H ini perubahan entropi, T-nya ini suhu, dan delta S-nya ini perubahan entropi. Nah, karena suhu ini selalu positif, maka perubahan entropi total dan perubahan energi Gibbs-nya ini harus mempunyai tanda yang berlawanan. Artinya, kalau pada proses spontan, delta S-nya harus lebih dari 0, maka G-nya harus kurang dari 0. Nah, ini spontan. Kebalikan ya. Karena kan kalau ini lebih dari 0, dikalikan T-nya yang positif, berarti ini otomatis tetap min. sesuatu ini dikurangi. Yang min-nya besar, maka ini harusnya jadi kecil. Sehingga di sini, delta G-nya kalau kurang dari 0, maka prosesnya spontan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tadi kata kuncinya kan kalau spontan, delta S-nya lebih dari 0. Artinya kan positif ya. Terus suhu mutlak kan positif. Di sini kan ada tanda minus. Minus, terus T-nya positif, S-nya positif kan pasti positif. Tadi delta S-nya kan lebih besar dari 0. Sehingga delta H dikurangi hasil kali T dengan delta S, kan pasti minus. Kan angka yang sebelah kiri dengan yang kanan lebih besar yang kanan, pengurangnya. Makanya delta G-nya jadi minus. Sehingga ciri spontan yang tadi disebutkan delta S lebih dari 0, berarti delta G kurang dari 0 itu untuk proses spontan. Nanti kalau non-spontan atau tidak spontan, pasti kebalikannya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Dan yang responsable ini, delta G-nya sama dengan 0. Satu lagi kebalikannya kalau delta G-nya lebih besar dari 0, maka prosesnya tidak spontan. Nah, ini kan dari analisis awal tadi, delta S lebih dari 0 itu kan spontan. Menyebabkan delta G kurang dari 0 untuk spontan. Artinya kalau lebih dari 0 berarti tidak spontan. Kalau lebih dari 0, bisa bolak-balik. Ada di antara spontan dan tidak spontan, tapi istilahnya reversible. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Kita perhatikan contoh berikut. Ada sebatang logam dipanaskan sampai 150 derajat celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam air sehingga air menjadi lebih panas dari sebelumnya. Perkirakan apakah proses tersebut spontan ataukah tidak spontan. Coba bisa menemukan. Coba jawab dulu kira-kira spontan atau tidak spontan nih. Spontan, Bu. Spontan atau tidak? Logam yang panas, air yang suhunya 40, kemudian digabung, air jadi lebih panas dari 40. Kira-kira hal tersebut spontan atau tidak? Spontan, Bu. Spontan sama. Panas dengan air. Jawabkan apakah saya punya spora. Nanti kita coba lihat. Kita langsung ke pembahasannya. Kita langsung ke pembahasannya. Proses tersebut merupakan proses renungan. Kenapa? Nah, karena ketika dua benda yang berbeda suhu, kalau didekatkan, kemudian terjadi kontak antara kedua benda tersebut, maka benda yang suhunya lebih tinggi, secara spontan, akan mentransfer energi panas pada benda yang suhunya lebih rendah. Nah, seperti ilustrasinya ini. Ini logam yang sudah dipanaskan. Kemudian di sini air, yang suhunya lebih rendah, logam suhunya lebih tinggi, maka si panas dari logam akan bertindah ke air. Dan air yang awalnya suhunya 40, maka akan lebih panas dari sebelumnya. Sampai akhirnya nanti, mencapai suatu titik kesetimbangan dengan suhu setimbangnya itu ada di antara 40 sampai 150 derajat celcius. Bagaimana? Bisa dipahami ya, ini mudah. Oke, berikut. Jelas ya, ada pertanyaan untuk kasus tersebut? Kalau hitung-hitungannya, ya nanti berarti itu masuknya asas black. Ya, bahwa key lepas itu akan sama dengan key yang diterima. Mangga, ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Berarti tadi suhu yang terkecil, berarti suhunya itu di antara yang dua benda tersebut berarti, Bu, ya? Iya. Suhu T.S. tadi ya, T.S. itu. Iya. Di antara, tapi bukan berarti tengah-tengahnya. Misalkan kan 40 dengan 150. Tengah-tengahnya berapa? Bukan berarti tengah-tengahnya. Bisa lebih dekat ke 150, bisa juga lebih dekat ke 40. tergantung masa masing-masingnya. Kalau masa airnya banyak, gitu kan, bisa jadi nanti suhunya lebih rendah, karena kan airnya yang menyerap banyak. Tapi kalau airnya sedikit, besinya yang banyak, gitu kan, bisa jadi suhunya lebih tinggi. Gitu. Tapi yang mungkin lebih rendah-rendahnya dari 150. Begitu. Jelas? Kalau masalah ingin tahu berapa suhunya, ya kita harus tahu. Pertama, kapasitas panas airnya, lepasitas panas besinya, masa airnya, masa besinya, baru dimasukin ke, lepas-lepas ke 5. Kalau yang tadi ini kan saya mendapatkan. Ya? Jelas? Jelas? Jelas. Jelas, saya lanjutkan. Ketika kita lihat contoh yang lainnya. Di sini ada contoh 2. Dua, apakah reaksi A, B menjadi A Jalan sepontan pada suhu tinggi atau suhu rendah Jadi ini kalau ingin sepontan, suhunya itu harus tinggi atau harus rendah Kita cek langsung pembahasannya Reaksi melibatkan keuntusan kata Jelas ya, dari A, B ini terurai menjadi A dan B Nah, karena ada proses pemutusan ikatan Maka harus ada energi yang diserat oleh sistem Sehingga perubahan entalvinya lebih besar daripada Karena ada energi yang dibutuhkan Kemudian yang keduanya Kalau melihat kesetimbangan di sini Konsentrasi ataupun mol Berarti dari, di sini dua mol dihasilkan dari satu mol Ini kan ada, kalau ini satu mol, ini satu mol Sementara asalnya satu, hasilnya jadi ada dua Berarti ketidakteraturan meningkat Ya kan, awalnya satu jadi ada dua Karena ketidakteraturan meningkat Maka entropinya atau perubahannya Jadi lebih besar dari nol Nah, coba dari dua ciri ini Delta H nya 0 Delta S nya lebih dari 0 Ini spontan atau tidak? Spontan Bisa spontan bisa tidak Tergantung sungguhnya kan ini rumusnya Delta G sama dengan delta H Dikurangi T delta S Kayak 4 menit lagi ya Delta G kan delta H min T delta S Nah, supaya delta G nya kan Kalau spontan tadi delta G nya kurang dari 0 ya Supaya delta G nya kurang dari 0 Berarti T nya harus T nya harus apa? Kurang dari 0 T nya harus kurang dari 0 Atau harus lebih dari 0? Lebih bukan yang Harus lebih dari 0 ya? Harus plus ya? Betul nggak? Supaya Plus dikalikan delta S Itu supaya banyak Maka delta H dikurangi angka yang banyak Jadinya kecil Berarti analisisnya harusnya spontan Kalau suhunya tinggi Betul atau tidak? Kita lihat lanjutan Pemantropi akhir Lebih besar daripada entropi awal Nah, dari dua kondisi ini Supaya prosesnya spontan ya Kita ingat kembali dari persamaan Perubahan energi Gibbs Yaitu delta H Dikurangi T Kalikan dengan delta S nya Nah, supaya reaksi berjalan spontan Maka Kan delta G itu harus kurang dari 0 Nah, kalau ini harus kurang dari 0 Berarti Suhunya harus tinggi Nah, kan sudah Delta S nya kan sudah lebih besar dari 0 Berarti ini Lebih besar dari 0 Suhunya harus lebih tinggi lagi Supaya ini menjadi angka yang besar Dan sesuatu dikurangi yang besar Akan negatif Kalau ini lebih kecil ya Yang menyebabkan delta G nya juga negatif Atau delta G nya kurang dari 0 Jadi, jawabannya Jadi, proses pengurian ini Akan berlangsung spontan Jika suhunya tinggi Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Sudah cukup jelas ya Oke, untuk lebih memahaminya lagi Sekarang kita coba latihan soalnya Nomor 1 Berarti materinya sudah selesai Sampai situ Untuk materi bab Proses spontan dan tidak spontan Contoh soalnya juga sudah Tinggal latihan soalnya Latihan soalnya nanti Senin sajalah ya Oke, karena teman-teman kan Akan kuliah jam 10 Tadi janji saya jam 10 Kurang 5 Oke, 1 menit lagi ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Sudah, belum ada Oke, kalau belum ada Di sini ada 5 latihan soal Silahkan coba dulu Nanti Senin tinggal kita bahas ya Oke, untuk pertemuan hari ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah meluangkan waktunya Saya cukupkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan